Intro Saudara antisipasi konflik dalam pemilu serentak tahun 2024 Badan pengawas pemilu bersama jajaran terus melakukan pemetaan Terhadap potensi gangguan yang ada di lima kecamatan Selain terus melakukan pemetaan, Bawaslu juga terus memberi penguatan Pada jajaran pengawasan sehingga mereka nantinya mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi Badan pengawas pemilu atau Bawaslu Kota Payekumbuh terus melakukan pemetaan Terhadap berbagai potensi gangguan pemilu serentak tahun 2024 Hal itu dilakukan agar tiap gangguan bisa diminimalisir dan tidak terjadi sengketa pemilu Baik sesama peserta pemilu maupun antara peserta pemilu dan penyelenggara Terkait sengketa sesama peserta pemilu, Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwas Jam Diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa cara cepat Sehingga tidak terjadi lagi sengketa sesama peserta pemilu tahun 2024 Sengketa cara cepat ini menurut Bawaslu cukup berpotensi terjadi di Kota Payekumbuh Sebab partai politik yang banyak sehingga perlu dilakukan antisipasi sejak dini Di antara sengketa yang bisa terjadi antara sesama peserta pemilu Kampanye di suatu tempat dengan dua peserta atau partai politik Penggunaan atribut partai Pemasangan alat peraga kampanye yang mengganggu caleg atau parpol lain Untuk itu Panwas Jam diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa itu secara cepat Dengan tidak melalui proses persidangan Cara yang dapat dilakukan melalui mediasi dan musyawarah Kalau persoalan untuk sengketa cepat yang bisa dieksekusi atau dilimpahkan WN dari Bawaslu Kota Payekumbuh kepada Panwas Jam Kecamatan Itu berubah bagaimana katakanlah ada persoalan antara peserta kampanye Misalkan ada alat peraga kampanye perhimpitan dan segala macamnya Itu lebih kurang bisa secara cepat diselesaikan oleh jajaran Panwas Jam di Kecamatan Terkait penyelesaian sengketa secara cepat Bawaslu berharap Panwas Jam bisa menyelesaikan tiap sengketa yang muncul sesuai dengan aturan yang ditetapkan Nantinya Panwas Jam juga akan diberikan surat mandat Sehingga Bawaslu Kota Payekumbuh tidak lagi harus turun dalam menyelesaikan proses sengketa secara cepat Sementara sengketa pemilu yang ditangani Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Adalah perselisihan antara dua belah pihak atau lebih Mengenai kepentingan atau hak yang menimbulkan akibat hukum terhadap proses pemilu Dari Kota Payekumbuh demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat